Ini ada kantor enak banget tuh Uang sudah tak transfer Jadi tak potong 10% loh ya Ini ada suat penangkapan Kuat, kuat, kuat Tuh Bapak diduga melakukan tindak pidana penyucian uang Jadi sekarang silahkan ikut ke kantor, ayo Usaha dengan kartu kredit Join Kredit Card Revolution Halo Sresma, ketemu bersama saya Roy Satim Pakar Kartu Kredit Nah, kayak gini nih Banyak sekali yang tanya ke gue Japri ke gue, DM ke gue Pak, lu punya EDC gak yang bisa transaksi offline Ini ada orang dari luar negeri mau gesek kartunya Visa debit 1 miliar apa segala Lu mau gak komisi sampai 10% Ini udah ratusan kali banyak orang yang datang ke sini Dan saya tidak tergeliur seperti itu Kenapa? Karena itu adalah salah satu tindak kejahatan Dan ini kejahatan yang serius, yaitu carding Yang dinamakan carding itu adalah Kita gak tahu ya, teknologinya seperti apa Kita gak tahu ya, itu hacker-hacker itu artinya apa Ada beberapa case, kartu itu diinjek Kartu bukan, namanya bukan dia Tapi isinya orang lain gitu kan Ada kasus begitu Ada juga yang namanya sama Tapi kemudian ending-endingnya ini adalah Sebuah kejahatan perbankan Dan problemnya adalah Kalau Anda punya EDC dan Anda terima gesekan seperti itu Artinya Anda membantu mereka dalam melancarkan kejahatan Dan ini sudah termasuk dalam tindak pidana pencucian uang Karena tindak pidana pencucian uang itu harus ada kejahatan Jadi menerima uang hasil kejahatan Dan ini sudah secara yang masuk Dan Pernah ada kejadian seperti itu Alumni saya Masuk gitu, 3 tahun Ratusan juta habis tuh Walaupun bukan untuk nyoboh polisi Tapi kan keluar masuk, biaya pengacara apa segala Jadi gak worth it teman-teman Anda bermain-main yang seperti ini Cari duit yang berkah aja Yang aman-aman aja Hati-hati ya Pokoknya kalau ada yang tanya Bisa gesek mesin EDC offline Transaksi offline Ya Offline itu maksudnya apa? Dia tidak terkoneksi dengan Line ya Tapi dia bisa gesek Ini sama kayak EDC ketika Anda beli barang di pesawat Pas Anda naik pesawat luar negeri itu kan Anda beli barang Kan dia gesek gitu kan Ini teman-teman transaksi offline Kemudian Biasanya dia menawarkan kartu dari luar negeri Kemudian visa debit Kemudian dia bisa gesek 1 miliar, 2 miliar Dan dia memberikan keuntungan banyak Mereka itu adalah maklar Maklar dari para hacker yang tujuannya untuk mencari mangsa Orang-orang yang tidak tahu Orang-orang yang punya EDC yang tidak tahu Dan untuk dikibulin teman-teman Dan ketika Anda sudah urusan polisi Kemana mereka? Hilang Semoga video ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi Anda Teman-teman Dan ingat keren itu selalu di otak bukan di baju Dan kalau Anda mau belajar lebih dalam Tentang kartu kredit Silahkan follow di tiktok saya Youtube ataupun Instagram Anda akan mendapatkan banyak sekali Info yang sangat berguna Ketika Anda mempunyai kartu kredit dan mesin EDC See you guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!